Piala Asia Pertama begini Secara skor Oke kita kalah 4-0 Tapi secara permainan Menurut pendapatku pribadi Kalian juga yang menonton Bukan nonton highlight ya Yang menonton pasti sepakat dengan apa yang disampaikan Di belakang nanti Kalian itu nonton sampai akhir Gol pertama Gol pertama yang dibuat oleh Australia Itu kan bukanlah Sebuah gol yang Yang bisa diklaim golnya Australia Kalau aku bilang gitu loh Karena apa? Pada saat pemain Australia itu Back kanannya Siapa sih namanya Kemudian dia kan tujuannya Ingin memberikan crossing kepada Striker mereka Cuman bola itu terkena Kaki Elkan Bagot Dan kemudian si Hernandonya sudah out of position Karena dia bersiap untuk menerima Untuk menangkap bola crossing Sehingga bola itu masuklah ke tiang dekat Dan terjadilah 1-0 Nah setelah 1-0 ini Kita kan gak bertahan Dan juga gak Gak mengenalkan counter attack Memang kembali lagi Eksekusinya gak bagus Tapi kita menguasai permainan Kita bisa Bisa keluar dari pressing mereka Sesekali Tapi kembali lagi Memang eksekusinya Tidak bagus Karena apa? Karena akurasi passing Yang Yang amburador Kontrol pemain kita Yang kejauhan Kemudian jarak pemain Yang tidak dekat Jadi bola yang ingin Di passing kepada temannya Atau temannya Sebagai opsi passing lain Itu tidak ada Kayak gitu Jadi Maka dari itu Kalau aku bilang Setelah kita Kita Kalah 1-0 Bahkan Ya bahwa pertama Kalau gak salah Cuman 1-0 Kayak gitu loh Ngerti gak? Jadi Selain satu goal Dari Australia itu Emang Australia dapat Dapat banyak peluang Gak banyak juga Bahkan Setelah Sebelum half time Atau bahwa pertama Itu kan kita bisa dibilang Menguasai permainan Kita menguasai Menguasai bola Tapi kembali lagi Memang kita gak buat banyak Create chances gitu Kembali lagi Create chancesnya Cuman Satu dari Justin Hapner Itu pun Bolanya tepat Di Di keepernya Si Australia Si Rian Rian ini Rian ini aku lupa Ini main di klub mana ya Aku lupa ini Kalau gak salah Aku dia main di klub Liga Inggris Dia pernah gitu Bagi kalian yang tau Tolong deh Tulis di kolom komen Kayak gitu Nah kemudian Masuklah ke goal kedua Nah Di goal kedua itu Sebelum terjadi goal kedua Kita bahkan Menguasai permainan Itu Si Australia itu Habis di Dikucing-kucingin Sama pemain kita Mereka pressing Gak dapat Kemudian memang Kembal lagi Yang harus kita akui Bahwasannya Kualitas pemain kita Bukan kualitas Pemain-pemain top Bahkan Australia sekarang kan Juga bukan Australia Yang kita kenal Zaman dulu Yang ada Harry Kewel Kemudian Viduka Kemudian Tim Cahill Sekarang kan gak ada lagi Yang aku kenal sih Itu cuma si Keepernya itu aja Si Ryan itu Yang lainnya gak ada Yang aku kenal Dan juga Australia Juga bukan negara Sepak bola Mereka negara Yang kayak rugby Mereka bukan negara Sepak bola Tapi sepak bola Mereka lebih maju Dari kita Ya Mungkin Mungkin Iya Bukan mungkin Bahkan iya Kalau sepak bola mereka Lebih maju dari kita Iya oke Terus paket Nah kemudian Kalau goal kedua Kalau goal kedua Ya oke lah Kita akuin Bahwasannya memang itu Dari sebuah set play Karena Ya si Asnawi Tidak 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 apa ya Tidak mengawal pergerakan Dari pemain Australia Itu dan terjadilah Babak Goal kedua Di goal kedua Juga kita gak bertahan Malah kalau aku bilang Kita bermain Semakin maju Semakin 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 menyerang Gak gitu Cuman ya Ngebal lagi Memang gak punya peluang Karena akurasi passing kita Gak Gak sebaik Ya Australia juga Gak bagus Kualitas passing mereka Banyak juga Salah-salah passing juga Mereka gitu loh Ngerti gak Jadi ya Kalau kita melihat Ya goal kedua Goal ketiga Keempat Goal ketiga Dan keempat Itu kan ya Udah goal yang Pasti terjadilah Kalau aku bilang Karena Ya kita udah Kita udah keluar Menyerang Dan fokus kita Fokus menyerang Dan mencetak goal Membalas Membalas goal Tapi Tapi juga Australia Gak dapat banyak peluang juga Jadi secara overall Secara keseluruhan Secara overall Kalau menurut ke pribadi Apa yang ditampilkan Sama tim Indonesia Ya Bukan cukup membanggarkan Sangat membanggakan Di tiga pertandingan grup Kita berhasil mencetak goal Paling tidak Lawan Iran Kita cetak satu goal Goalnya keren Goal pada saat melawan Vietnam Yang mana Sinta Yong belum pernah Menang lawan Vietnam Walaupun memang Pelatihnya bukan Perkansi Lagi Kita menang 1-0 Pada saat melawan Jepang Kita berhasil cetak satu goal Artinya Secara goal Memang kita tidak Tidak banyak Irit lah gitu Cuman kita bisa cetak goal Walaupun tidak dalam Proses build up semua Ada bola mati Dan ada sedikit faktor Cuman kita masih bisa cetak goal Artinya kita masih bisa bermain Kemudian pada melawan Australia Kita melawan Secara possession ball Memang kita kalah Lawan Lawan si Australia Tapi secara permainan Menurut ke pribadi Kita di atas Australia Menurut ke pribadi Memang agak berlebihan Secara skor 4-0 Tapi ya Sebelum Bawa pertama kita Cuman sekalang 1-0 Kalau memang Australia sehebat itu Bawa pertama kita Sudah dibantai Tapi enggak Jangankan dibantai Mereka dapat Keluang aja sedikit Kayak gitu loh Karena Ya kembali lagi Memang Tiga trio di belakang Si Hapner Jordi Ahmad Sandy Wolf Sepati Nama Dan kemudian si Si Osnabi Bermain bagus Dan lini tengahnya Si Si Iver Jenner Kalau aku bilang Aku ingin Kalau aku bisa memilih Pemain yang menjadi Man of the match Indonesia Iver Jenner Kalau menurutku Tanpa mengesampingkan Peran-peran pemain lainnya Cuman Iver Jenner ini Berkerja sangat keras Belum lagi Kalau kita bicara Rafael Strzok Rafael Strzok ini Bekerja sangat keras Kelemahan Rafael Strzok ini kan Ya kembali lagi Dia Speednya itu Enggak kencang Jadi Kalau aku bilang Sebagai striker Dia tidak Tidak memiliki Sesuai atribut Yang dimiliki oleh striker Cuman Kontrol dia bagus Dan kemudian Ya visi sosol Kontrol bola dia bagus Dia bagus dalam Menjaga Menjaga bola Untuk tidak direbut Oleh pemain lain Tapi dia juga Tidak dapat Tidak dapat Ini kan Tidak dapat Supply dari Pemain lainnya Kayak gitu loh Ngerti gak Nah Kalau kita mau Bicara secara Apalagi ya Kalau Kalau Aku pribadi Melihatnya Perhentikan kemarin Gini Baru kali ini Aku nonton Timnas Timnas kalah Aku masih mau nonton Sampai akhir Gitu loh Timnas sebelumnya Kalau Timnas kita Udah kalah 1-0 Atau 2-0 Dok Matiin aja Gitu loh Gak 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 Kan rasaku Gak Walaupun Karena kalahnya itu Kalah memalukan Kalau sekarang Kalah Tapi tidak memalukan Ngerti kan Maksud gue Bukan berarti Kita bangga Kita kalah Gak Cuman Kita kalah Cuman tidak Sememalukan itu loh Karena kita juga Kalahnya itu Bukan kalah Karena Karena Apa ya Karena kesalahan kita Atau karena memang Mainnya itu Gak Gak bagus Gitu loh Kita kalah karena Ya karena kualitas mereka Di atas kita Satu Yang kedua Karena memang Kita gak bisa Mencetak peluang Gitu loh Dan juga Australia gak banyak peluang Seperti yang ku bilang Di awal tadi Jadi Aku gak tau Apa alasannya Kalau masih ada orang yang Mengkritik Sintayong Dengan mengatakan Sintayong out Kalau aku bilang Ya Sintayong kasih lagi Kontrak 5 tahun Naikkan gajinya Gitu gitu Nanti aku akan Buat video sendiri Terkait dengan Napaktilas Ya bahasanya mungkin Napaktilas Perjuangan Indonesia Di Piala EFC Kali ini lah Nanti aku akan Buat video sendiri Nah jadi Kalau menurutku Gak ada alasan Untuk memecat Sintayong Dan juga gak ada alasan Untuk merombak Tim ini lagi Nah ini kan nanti Nanti kan setelah Piala Asia ini Kalau gak salah Di akhir tahun Atau bulan 10 Bulan 12 Akan ada EFF Nah kita lihat Sejauh mana Tim ini masih bisa Berkembang lagi Jadi kalau kita bahas Kembali lagi ke Indonesia Lawan Australia Jadi ya Kalau orang lain Mengkritik Ya bodohan Bagi para semua pemain Cuman kalau aku Bangga gitu Bukan aku aja mungkin Kalian juga bangga Dengan Timnas kali ini Kita bisa Melihat Timnas yang Yang bermain Menghibur Bermain Atraktif Walaupun memang Kualitasnya masih Di bawah Tim Asia lainnya Level kita Mungkin belum Asia Aku gak bilang Bahwasannya level kita Tidak Asia Tapi aku bilang Level kita belum Asia Yang mungkin 3, 4, atau 5 tahun Lagi Pemain-pemain Kayak Marcelino Sudah Sudah matang Kemudian Asnawi Sudah matang Hernando Sudah matang Rizky Rido Sudah matang Rafael Strauss Sudah matang Dan pemain lainnya Sudah matang Mungkin kita bisa Bicara lebih banyak lagi Di Asia Karena ini ya Rata-rata usia kita Cuman 24, sekian tahun Atau kita bulatkan 25 tahun Rata-rata pemain kita Yang paling tua itu kan Si Jordi Amat 32 ya Atau 33 Ya gak tau lupa Cuman dia paling tua Yang lainnya Enggak yang lainnya Kayak si Marcelino Itu masih 19 atau 20 tahun Rafael Strauss Gitu juga Terus Evert Jenner Masih gitu Artinya Tidak-tidak Tidak pemain Yang sudah di ujung karirnya Enggak Semuanya pemain Masih ingin meniti karirnya Dan juga Kalau aku bilang Ini sebagai Apa ya Sebagai Pukulan telak Bagi PSS ini Lihat nih Tim Nasmo Gak gini nih Ini hasil dari apa? Hasil dari Liganya yang berantakan Liganya yang tidak diperbaiki Dan kemudian Kualitas Yang ujung-ujungnya apa? Kualitas pemainnya itu Tidak Tidak-tidak Bisa bersaing Dengan pemain-pemain luar Jadi Kalau aku pribadi Aku bangga dengan kalian Aku Baru kali ini Nonton Tim Nas Seumur-umur Nonton Tim Nas Aku udah lama gak nonton Tim Nas Tetapi di era Sintayang Aku ngikutin Sangat mengikutin Gitu loh Karena ya Bermainnya atraktif Dan juga Bisa dibilang menghibur Jadi kalau menururku Kita kalah laun Australia Tapi kalian menang Di hati kami Di masyarakat Indonesia Gitu oke Nah itu dulu Konten kita kali ini Bagi kalian yang suka Silahkan di subscribe Di komen Di like Bagi kalian yang gak suka Ya gak apa-apa sih Di skip aja Kayak gitu ya Oke bagi kalian yang suka Sekali lagi Silahkan di tekan tombol like Dan juga di subscribe Berikan komen Oke Terima kasih itu dulu Konten kita kali ini Dadah Semoga terebur